Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sahabat channel Neverending Aglonema Kita bertemu lagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan hafiat Dalam kesempatan ini Saya akan melakukan interview jarak jauh Dengan seorang tokoh Aglonema Yang sekarang berlokasi di Makassar Kita akan lanjut Dan kita akan ketahui Siapa tokoh tersebut Kita akan lanjut Setelah intro Nah teman-teman Inilah misteri guest kita Yang saya sebutkan di awal tadi Beliau Sudah banyak makan asam garam Di dunia Teraglonemaan Dan beliau adalah senior 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 dari senior Yang semangat kesampaian ini Luar biasa sekali Sampai-sampai Jangan kita nih Yang muda-muda nih Jangan sampai kalah dengan beliau Iya betul Apa kabar nih Om Mus Kabar baik Kita ngerang gimana Mas Eko Alhamdulillah om Panas ya Panas om Panas Makassar lagi panas Iya Jadi Saya kalau panas banyak jarum-jarum Oh iya memang Panas biasanya banyak Jarum lagi dicari-cari nih Sampai hari ini nih om Yang lagi banyak dicari Kan udah posting ya Ternyata yang lagi trend yang satu daun Iya betul Betul Ya begini Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih om Tentang pengalaman om dalam draglonema Gitu ya Jadi Kira-kira Om Mus Mulai ngaglo tuh Kira-kira Tahun berapa Ngaglo sih 2000an ya Memang sebelum Sebelum Apa namanya Albuming yang pertama dulu Ya kita mah di rumah Biasalah Karena mungkin Saya memang senang-senaman ya Semuanya ada Cuman memang waktu awal-awal Aglonema Sebelum kita kenal Betul seperti sekarang ini Itu kita Meliharannya ya Hanya sekedar penghias rumah Jadi Itu hanya jodoh kali ya Jadi Waktu itu Rumah kan dekat kebetulan Kebetulan dekat banget sama Taman Anggrek Ragunan Ragunan ya Jadi Jadi kalau Aglonema yang saya ingat pertama itu Kawan saya Kiki Yang punya Elegan flora Di Tar Nah Disitulah saya Melihat Aglonema-aglonema yang Kok beda sama yang ada Saya punya gitu loh Kita punya DC Pos Pas kesana Tahun Tahun 2005-2006 Kalau gak salah 2005-2006 Lihat Lihat Pertama Lihat namanya Hot Lady Pertama Lihat adanya Adelia Dan beberapa tuh Saya bilang Cantik banget Daunnya ya Warna Coraknya beda-beda Tantaman beda-beda Ini bakal bagus ini Nah Ya Pastilah Karena memang masih Terbatas kan Populasi masih Terbatas Nah Waktu itu memang lucu Jadi pas saya disana Hujan deras Jadi ngobrol Sepanjang hari Sampai hampir maghrib Baru rada hujan Dari Satu hari itu Panjang cerita Ya terbersih Wah ini bagusnya Ini kalau banyak yang kenal Seluncuran lagi Internet saya kan Wah ketemu Myling List Awal-awal itu ketemu Myling List Aglonema Disitu Itu bergabung Ternyata banyak juga Yang suka kan Banyak yang suka Hanya Ya pertemuan keduanya Dengan Ciki ini Saya bilang Gimana kalau kita coba Pasarkan secara online Secara online Biar cepat Masyarakat Aglonema Waktu itu kan memang Kalau kita bilang Penggambarnya Hanya komunitas aja Jadi kita bertemunya Jadi dulu itu Sarana bertemunya Itu yang Myling List Aglonema Indonesia Yang Yahoo Group Ada satu lagi Kalau gak salah Ada pernawirawan polisi Atau apa ya Yang buat Ada dua dulu Myling List Awal-awal itu Masri Kalau mungkin Mungkin ada yang Teman-teman yang Pemen lama ingat Masri Ada juga AI ya kan Nah Dari situ lah Ketemu beberapa teman Ada juga Judy Ginta Om Judy Ginta Apa lagi itu Erick Kurnia Dari itulah Judy Ginta Wah bagus Kalau bikin Bursa Kembang Nah Akhirnya muncul lah Bursa Kembang Waktu itu kan Ada Bursa Kembang Nah saya sendiri Inisiatif Bikin satu lagi Gading Sporo Jadi ada dua Yang misalnya sudah Ya Ya punya pribadi Walaupun memang Sama domainnya Sama Apa Satu-satu Domain lah Sama Web Ya web hostingnya Sama Bursa Kembang Sama gitu loh Sama-sama Om Erick Kurnia yang Yang fasilitasi Bikin Nah Nah dari itu memang Ya gak nyangka juga Ternyata sambutan masyarakat Untuk Agulonema Sama seperti saya Waktu itu Bursa Kembang Memang satu-satunya Tempat jualan Betul Jadi memang Bursa Kembang itu Jadi kiblatnya Kiblatnya Pedagang lah Kalau mau lihat harga Ada di situ Memang karena kondisi juga sih Populasi belum banyak Jadi Memang harga Gak terkontrol Waktu pertama punya Agulonema itu apa Saya pertama punya Hotline Tiga daun Sembilan juta Tiga daun Tiga daun Tiga daun Sembilan juta Itu Kalau gak salah Punya Ini senior Kita nanti lagi Pak Wino Lia Pak Solimin Saya beli dari Pak Solimin Sembilan juta Tiga daun Gila gak Iya harganya Masih lumayan Ya karena Apa Iya Harganya itu Masih oke banget Banyak Banyak yang jatuh hati Banyak yang jatuh cinta lah Dan akibatnya Harga pun Pasti jadi naik ya Pak ya Pasti Karena memang itu Supplynya gak ada Memang terbatas populasi Jadi makanya dulu Saya sempat ini juga Banyak yang bilang Pas aglonema Booming pertama itu Banyak bilang Apa Monkey business Gak ada Gak ada monkey businessnya Karena memang barang gak ada Beda yang satu Yang selingkuhan Yang ijo itu Yaitu monkey business Kalau aglonema Nah pernah Namanya monkey business Kalau monkey business Ini kan hasilnya barang banyak Iya kan Barang banyak Digendengkan Trik-trik tertentu Orang Orang bisa bikin Jadi mahal Dengan cara-cara yang Sedikit-sedikit ya Jadi karena memang Permintaannya banyak Jadi Tapi barangnya sedikit Maka ya Harga pun jadi tinggi Ya kira-kira Seperti ini Ya untuk sekarang kan Memang Tergantung Apa Hukum alam Populasi sudah banyak Dan memang Penawarannya Suplenya banyak Yang mencari Iya kan Suplenya yang mencari Artinya Saat itu Aglonema Memang barang yang lagi Dicari ya Betul Iya Sepakat Kalau kata dicari Dan diperebutkan Iya Idola banget Idola banget Kalau zaman itu Idola banget Karena memang orang Karena apa Contoh Hukum alam Tadi 3 juta Sebelumnya kan 5 jutaan itu Iya kan Sebelumnya kan 5 jutaan itu Saya Bisa memiliki Saat sudah bisa dapat 3 jutaan itu pun Harga teman Dari pas Harga teman Harga teman Harga teman aja Udah seperti itu ya Ya dari Ya Harga Masa kemasannya Ya 2005 Sampai 2007 Panjang waktunya Karena memang Itu tadi Hukum alam Bahwa supply-nya dia Memang belum terlalu Banyak Jadi Memang saat itu Tahun 2005 Kalau enggak salah Ya Itu Harga agol Juga lagi Lumayan tinggi Tingginya kan Rianita Jaman Tahun-tahun itu Itu bisa Ditawar orang 10 juta Selembar Dan Saya ingat Sekali Rianita itu Karena adanya Di kandangnya Ibu Suraya Madan Suraya Ibu Tati Suraya Almarhumah Nah adanya disitu Ya sebelum Sebelum keluar itu Saya yang sempat Ngerawat Karena sempat Bermasalah Sempat ngerawat 3 pot Dan Alhamdulillah Pak Soliman Satu yang bawa Yang itulah Yang banyak Yang berenang sekarang Kalau untuk Rianita Dan saya ingat banget Itu Barang yang sangat langka Pada jamannya Ya Pada jamannya Barang yang sangat langka Sangat langka Iya Kalau Kalau jaman-jaman itu Bayangkan Stardust Stardust Bukan Enggak pakai Embel-embel Orange Apa ya Stardust Selembar Itu Pak Henry Bento Beli berapa Dari Ibu Suraya 5 juta Stardust 5 juta 5 juta Iya Bener Sejarahnya Kalau aglonema Betul-betul Orang-orang Silah Jadi Stardust 5 juta Selembar Pak Henry Bento 2005 Kalau kata Iya Kalau Dengar aglonema Seperti itu Kan Berarti Perputarannya Sebenarnya Saat itu Belum sampai Ke seluruh Indonesia Baru Seputaran Jabodetabek Doang Ya itulah Belum sampai Menyeluruh Seperti hari ini Masih Jabodetabek Itu pun Antar kolektor Mungkin begitu ya Betul Ya kalau dibilang Produksi Di awal-awal 2005 Memang Ya kisaran Jabodetabek Ya terutama Ya terutama Memang Yang main Waktu itu kan Hari Songgo Ibu Tati Suroyo Yang punya Kandang besar-besar Itu Zaman itu Pada zamannya Hari di Rawadomba Ya kan Songgo Songgo Dengan Kebut Ya dicitra Yang kebunnya Hanya Ya sama Seperti saya Sekarang Di rumah Saja Sebenarnya Kalau yang Gede Yang gede itu Ibu Tati Ibu Tati Suroyo Ibu Tati Suroyo Kan Memang Kolektor Jauh sebelum Agronema berwarna Dia sudah Jadi kolektor Agronema Jadi spesies Dia kumpulkan Makanya Itu Bukuk Suroyo Dicipete Ya Gaharu Betul Dicipete Jadi beliau Memang Pak Greg Malah Banyak Mengambil Spesies Spesies Dari kandangnya Ibu Tati Makanya Kenapa Terakhir Ada satu Hybrid Dari Pak Greg Yang Dilabel Madam Suroyo Karena Memang Sahabat Belial Kalau Misalnya Tetua Biasanya Ngambil Di Kandangnya Bukuk Suroyo Dan itu Kandang keramat Karena Zaman Ibu Masih hidup Itu yang Masuk Hanya Dua orang Pak Mus Dan Pak Greg Bukan Bukan Hanya Dia Dan Pekerjaan Nah Kalau Datang Orang Mau Lihat Tanaman Diambilin Oh Di bawah Keluar Gak boleh masuk Ibunya masih sehat Terah Ya Waktu itu Memang Ibu Suroyo Koleksiannya Banyak Ibu Tati Suroyo Iya Betul Betul Jadi Kayak Baru kemarin Jadinya Ngobrolin Ngobrolin Sejarah Aku Berasa Baru Kayak Kemarin Setelah Ibu Sakit Ibu Tati Suroyo Barulah Berpindah Kuncinya Dipindah Saya Bisa Masuk Untuk Melihat Semua Tanamanya Dan Padahal Harga Orang Lagi Pada Cari Semua Di Widuri Waktu itu Kayak Kacang goreng Kita Jual Itu Dua Lembar Satu Pucuk Nah Itu Dima Juta Blast Gak 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 Old Lady Widuri Tiara Lu Semuanya Kayak Dipajang Di Bursa Habis Jangan Jaman Itu Jadi Memang Waktu Itu Aduh Aduh Lagi Masa Puncak Puncak Merjaya Terus Apakah Dulu Ada Semacam Organisasi Dulu Kita Kita Ada Yang Dibentuk Teman-teman Pendahulu Saya Ada Judi Ginta Bunda Nisma Yang Bentuk Termasuk Ibu Indri Yang Terlibat Kita Punya Aglonema Indonesia Waktu itu Namanya Aglonema Indonesia Organisasinya Di Pengurusan Kedua Tempat Berpindah Ketuanya Al-Makhlum Perwoko Sahabat Kita Yang Jadi Korban Sukhoi Kemarin Itu Belia Ketuanya Kalau Wakilnya Saya Lupa Siapa Wakil Waktu Saya Posisinya Sekretaris Aglon Almarhum Pak Gatot Itu Mantan Pilot Mantan Pilot Sama Dengan Pak Hendry Biantoro Mantan Pilot Mereka Ini Memang Bersahabat Bersahabat Banget Terakhir Setelah Aglonema Jangan Jalan Aglonema Sama-sama Kecintaan Kita Dengan Aglonema Akhirnya Kami Betul-betul Setiap Minggu Kayak Orang Pacaran Aja Janjian Setiap Sabtu Hunting Setiap Sabtu Hunting Bertiga Sampai Ke Bandung Jawa Barat Dikelilingi Sampai Masuk Kampung-kampung Nyari Aglonema Pak Hendry Itu yang paling banyak Koleksi-koleksinya Zaman itu Saya jadi ingat Kalau Ngomongin Pak Hendry Biantoro Itu Sampai hari ini Ada istilah Mutiara Alba Yang Berasalnya Dari Kandang Bunyu Ya Kelahirnya Kandang Bunyu Pak Hendry Biantoro Mutiara Alba Dan Saya juga Ingat Ada Widya Lasem Ya Betul Widya Lasem Itu Saudaranya Beliau Yang Punya Ini Di Lasem Memang Pelihara Aglonema Duga Nah Widya Yang Cantik Di Sana Biang Makanya Sampai Dibunyu Tetap Dilabel Widya Lasem Lasem Itu Daerah Jawa Tengah Ya Betul Daerah Batik Yang Daerah Batik Kan Batik Lasem Makanya Widya Yang Masuk Ke Jakarta Sampai Pake Nama Lasem Yang Cantik Cantik Itu Widya Lasem Zaman Zaman Itu Kita Label Widya Lasem Memang Bagus Ada Ada Pembedanya Dengan Widya Yang Beredar Pasaran Yang Lain Kalau Lihat Widya Yang Jadi Memang Bagus Pak Henry Dan Beliau Kalau Sudah Suka Berapapun Dia Paksakan Beli Kalau Sudah Suka Dan Beberapa Memang Dari Tangan Saya Juga Kalau Sudah 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 Berhenti Untuk Buju Bawa Sini Bawa Sini Termasuk Reina Dulu Ada Reina Yang Cakep Terus Ada Juga Yang Juara Di Contes Tahmini Kalau Enggak Salah Sinta Yang Warnanya Ngeping Semuanya Saya Ingat Juara Satu Habis Bubaran Kontes Pak Hari Sampai Kejar Kejar Ke Mobil Minta Beli Minta Iya Pak Bener Ini Tanaman Ini Tanaman Dikejar Begitu Sampai Dibunyuk Cuma Tiga Hari Lemes Mati Dunia Hobi Lucu Betul Sering Terjadi Saya Belum Pernah Lihat Lagi Ada Sinta Seperti Itu Nah Itulah Makanya Saya Bilang Kollektor Memang Kalau Sudah Bagus Sudah Cantik Seperti Itu Dan Beda Dengan Yang Lain Itu Akan Mabok Terus Kalau Kita Bicara Media Jaman Dulu Yang Teringat Di Saya Apa Pak Songgo Yang Saya Terus Masih Sering Ketemu Kalau Beliau Saya Guru Media Tanam Kalau Saya Selalu Berguru Sama Beliau Karena Apa Yang Kita Gunakan Sekarang Itu Tidak Jauh-jauh Dari Recikannya Beliau Saya Ingat Dulu Kebanggaan Beliau Pamer Pamer Akarnya Gak Ada Satu Helai Pun Yang Rusak Kalau Ada Yang Coklat Dia Gak Mau Gagal Dia Dan Kalau Nggak Soal Media Fermentasi Yang Memperkenalkan Pertama Pak Songgo Kalau Nggak Soal Ya Emang Beliau Nah Saya Ingat Kalau Bicara Media Saya Pernah Tahun 2007 Kalau Nggak Salah Ya Ilmu Dari Songgo Ini Saya Minta Teman Buat Namanya Namanya Vertical Grow Dan Itu Media Sempat Saya Suplai Ke Pak Greg Sekitar Setahunan Setiap Minggu Saya Antarkan Media Ke Baranang Siang Antar Media Ke Pulang Bawa Tanaman Tempat 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 Suplai Ke Bogor Dulu Kalau Nggak Soalnya Sempat Borong Borong Tamara Juga Om Boro Bukan Borong Jadi Istilahnya Tamara Itu Tamara Itu Pertama Dikomersialkan Di Elegan Plora Di Awal Tadi Saya Sudah Bila Saya Sama Kiki Sudah Sudah Kayak Adek Kakak Kalau Urusan Nah Pas Kiki Megang Dari Pak Iang Kalau Katalah Dian Itu Namanya Dari Pak Iang Kiki Beli Kiki Beli Dipajang Di Taman Anggrek Bolak Balik Cantik Banget Banyak Partner Kiki Namanya Stefani Namanya Apa Tamar Kita Kasih Nama Tamara Oh Tamara Waduh Menjiulkan Bola Bali Ada Berapa Minggu Bola Bali Akhirnya Belak Bali Berarti Asal Nama Tamara Artis Selalu Cantik Jadi Cantiknya Label Tamara Rata Rata Tanaman Yang Dilabel Di Elegan Plora Itu Selalu Nama Artis Termasuk Satu Leluh Juga Yang Huges Itu Beneran Huges Kenapa Dia Dikas Jadi Waktu Itu Saya Lihat Tanaman Ada Tanaman Setinggi Hampir Satu Meter Huges Yang Pertama Dibawa Payang Ke Elegan Plora Itu Tingginya Hampir Satu Meter Dan Itu Jelek Tanaman Pertamanya Itu Ijo Belum Keluar Merah Merah Saya Bilang Jelak Amat Tentang Nama Nggak Tahunya Sekarang Huges Malah Tambah Cantik Jadi Dikasih Nama Huges Karena Bongsor Besar Banget Daunnya Makanya Terinspirasi Dari Terus Akhir Akhirnya Saya Deal 6 Daun Di 60 Juta 6 Daun 60 Juta Luar Biasa Tapi Jangan Talah Itu Tidak Pertahan Juga Saya Karena Digodain Terus Larinya Tidak Harus Angka 80 Juta 80 Juta Mondok Disanalah Tidak Lama Saya Pindah Sulawesi Saya Dengar Kabar Songgo Datang Jemput Ambil Pucunya 100 Juta Ya Saya Dengar Juga 100 Juta Masuk Kresek Pucuk Doang Ya Namanya Tanaman Cuma Satu Satu Doang Di Luaran Seru Yang Menyelamatkan Dan Memang Tanamannya Pak Butati Suroyo Setelah Saya Tinggal Hancuran Karena Tidak Ada Yang Bisa Ngerawat Kita Kembali Lagi Ke AI Komnus Dulu Program Di AI Itu Seperti Apa Untuk Program Program Nya Mungkin Ada Yang Mau Dituju Dari Organisi AI Dulu Ya Seperti Apa Tira-tira Program Program Ya Kalau Bicara Program Memang Pertama Memang Kita Ingin Men Sucarikan Aglonema Masyarakat Biar Orang Kenal Aglonema Itu Utamanya Tapi Memang Namanya Organisasi Di Jaman Aglonema Kita Sama Sama Semua Belajar Ya Semuanya Rata-rata Orang Masih Belajar Nah Itulah Tempat Kita Ngumpul Untuk Diskusi Apa Yang Bagus Aglonema Untuk Bagaimana Caranya Merawat Kita Banyak Diskusi Perawatan Sekaligus Gaya Gunyub Kita Bisa Kumpul Kumpul Makanya Beberapa Kali Kita Kopidara Kumpul Kumpul Sambil Jalan Jalan Bareng Bareng Ke Tempat Pak Greg Beberapa Kali Kan Kita Jalan Ke Sana Ya Istilahnya Organisasi Istilahnya Untuk Hobi Seperti Ini Kan Memang Tuganya Untuk Bagaimana Kita Banyak Kawan Tuganya Itu Banyak Teman Kita Dari Aglonema Saya Kena Banyak Orang Besar Pak Depur Mungkin Pak Purnomo Masih Ingat Ya Masih Ingat Ya Bapaknya Kansa Belia Tahun 2000 Termasuk Yang Nama Belia Kenal Aglonema Pak Depur Ya Betul Jadi Memang Terat Deput Waktu Itu Sempat Belia Suka Banget Dengan Bandot Pak Purnomo Itu Suka Banget Dengan Bandot Apa Bandot Makanya Pas Beli Ke Thailand Aduh Kan Nama Yang Red Sekarang Itu Beli Dabeli Awalnya Kan Namanya Red Bandot Tapi Kan Jelek Dengarnya Kan Hanya Dikati Jadi Red Belia Kenal Lagu Yang Tahun 2007 2007 2008 Itu Baru Baru Beliau Ikut Nyembrun Dengan Kita Nah Itulah Gunanya Satu Organisasi Banyak Yang Bisa Kita Temukan Teman-teman Menemukan Teman-teman Baru Dari Pejabat Pejabat Dari Pemusik Coki Coki Siman Orang Tukang Nga Men Yang Kita Akhirnya Kenal Juga Beliau Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Dunia Aglonema Kita Bisa Kenal Seperti Pemain Pemain Musik Seperti Itu Dan Kebetulan Dia Sangat Sangat Susah Teman-teman Yang Sleafting Omus Yang Sampai Hari Ini Masih Exis Bertahan Siapa Masih Banyak Sampai Masih Banyak Banyak Senyam Senyam Itu ARB Masih Senyam Masih Banyak Yang bertahan Sama Seperti Om Eko Yang Aglonema Sampai udah udah megang aglodema istri sampai udah ngalah ajalah aglodema istri kedua masih banyak kok yang yang setelahnya masih setia di entah jalur kolektor lah ada juga yang sambil jualan masih ada ya saya kan selama di kota Palopo kan mungkin karena jauh dari apa namanya yang pusaran disana saya hanya mengoleksi aja walaupun pernah pernah di tahun 2010 itu jaman hancur-hancurnya harga aglodema saya masih sempat bawa kok paling tidak kisaran-kisaran apa daerah-daerah sekitar tempat tinggal saya tuh bisa tahu namanya aglodema Hai zamannya saya masih bawa dari Pak Greg saya masih boyong serigading itu ada sekitar 50 batang yang hidup disana sempat banyak yang nggak nggak nyangka harganya sekarang jadi kayak apa harganya 200.000 dulu harganya 200.000 saya ambil 50 pohon sudah bawa dan sempat banyak banget di Palopo sempat banyak banget ya itulah ya sempat saya ikut diklar diklar tim saya tinggal satu setengah bulan orang di situ bencana datang habis hampir habis jadi emang setahu saya juga dulu di kandang SPL di Salakabrinding laboratory harga-harga Greg hybrid nggak jauh-jauh dari 100.000 seperti itu betul tempat tempat memang ada harga-harganya dulu apa mungkin itu juga faktor membuat banyak kolektor yang merasa bahwa kurang dihargain ya kan walaupun memang ukurannya rupiah tapi bagi kita yang istilahnya memang menikmati harga berapapun ya tetap saya pelihara gitu kadang-kadang mungkin Mas Eko pernah ingat saya beli Mas Eko punya itu harganya harganya lebih mahal ongkos kirim dari mana rugi murahnya pernah saya sekali ya betul dan pernah kirim Neskia Om Neskia dari dari sorry ada di samping saya entah entah turunan udah keberapa ini Neskia dari Pak Eko itu saya ingat kapan saya belinya dari Mas Eko saya lagi-lagi diklat di balai diklat keuangan di sini di Makassar di kelas nyantuk Mbak Eko tayangin langsung dilahkan saya ingat ngirimnya kebetulan waktu itu kalau nggak salah harganya 300 rimpu atau berapa ya saya lupa enggak enggak 600 600 600 334 lembar kalau saya ingat Hai sekitar 2013-14 tahun-tahun itu ya lagi harga belum belum mahal nih Neskia ini dia barang entah turunan keberapa aku enggak aku udah nggak bisa hitung enggak bisa hitung dan ini pun kemarin ini Ibu Emi sahabat kita juga yang sudah lama banget minta ya betul dia minta tanaman saya tinggal satu tersisa bagus dia pengen banget akhirnya apa nego nego saya bilang saya enggak bisa lepas aku potong bawahnya boleh enggak kurangi satu juta dari harga di boleh nah ini harganya satu juta bonggol seruas tapi enggak mau bisa enggak mau terpisah dengan Neskia bonggolnya seruas dibeli dihargai satu juta ini lagu berapa kalau sekarang udah menang banyak makanya ketawa ketawa kalau ada jual bonggol Golden Hope berapa 10.000-50.000 sekarang banyak banget itu di apa toko-toko online shop yang ada pada jual-jualin bonggol padahal itu kan aduh sama sekali enggak ada jaminan ya memang enggak enggak masuk akal maka masuk akal lah orang jual bonggol begitu misalnya kan mesinnya itu yang jauh kalau mereka jual bonggol seperti itu pasti enggak ada tanda-tandanya dan yang apa yang dia mau beli jenis ini ternyata yang dikirim ini enggak jelas Hai iyalah iyalah itulah yang paling nggak logis itu masa iya mau jual murah kalau bisa lebih mahal jualnya kalau sudah berdaun enggak masuk di hukum ekonomi enggak masuk makanya mana ada pedagang ya di abad di abad ini aja di abad kedua ini ada yang jual bonggol kalau judik bonggol kalau judik bonggol ya sekarang kalau memang penjual beneran mereka pasti enggak mau jual bonggol lebih baik dirawat sedikit perlu waktu lama sedikit enggak apa-apa yang penting hasilnya lebih baik enggak ada pedagang beneran yang jual bonggol mana kelihatan juga hasilnya Oh iya ada yang sembilan kemarin saya sempat posting lagi tuh 900 kali seratus ribu kalau nggak salah itu Wah gede juga duitnya tapi kasihan yang melihatnya ya mereka mencari jenis tertentu dengan cara supaya harga murah gitu tergiur harga murah ya seharusnya Hai jadi ya tapi kan peluangnya untuk komplain secara secara finish di misalnya di market kayak SOP itu kan itu kan kalau sudah sudah diterima nggak bisa dikomplain lagi hidup hidup tanamannya kan butuh waktu satu bulan paling cepat kan baru ada daunnya nggak bisa nggak bisa digunakan hidup eh gimana kok kalau naiknya Dona Carmen gimana caranya mau komplain paling sumpah serapa doanya keluar kena prank kalau misalnya ada satu pohon yang dimauin tapi yang mau in dua orang gitu mereka pilih itu mau atas atau mau bawah iya seperti itu untuk satu tanaman yang langka seperti itu alternatifnya berbagi tapi pasti lebih mahal bonggolnya ya lebih mahal bawahnya kalau orang yang tahu ya pasti lebih banyak lebih mahal bawahnya karena bahwa bisa langsung produksi gitu kalau atas kan proses perakaran dulu masih lama dan risiko bonggol lebih tinggi ah benar ya makanya ya apa yang tentuin harga biasanya kan kadang-kadang orang sana murah banyak daunnya ya terkerah banyak daunnya tapi putuh nggak tahu dia kalau nggak tahu dia kalau bonggol itu harusnya lebih mahal kalau bonggolnya memang panjang dan bawa daun-daun pancang banyak ya bisa dicaca lagi dari beberapa pun nah kemudian nih omus tahu saya kan dulu di Facebook akun aglonemanya kan pakai akun mus-mus tadi ya cuman belakangan akhirnya bermetamorfose nih jadi Fania Garden Makassar ya 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 dan yang saya dengar ya memang ingin ya Fania Garden Makassar punya visi dan misi untuk menjadi sentra aglonema Indonesia bagi dapat bocoran-bocoran dari mana nih dari Bu Indri ini jadi gini banyak Pak jadi gini Mas Eko aku tuh buat-buat greenhouse di sana di rooftop memang nggak ada niat sebetulnya waktu itu hanya untuk pribadi aja gitu memang tanaman saya lumayan banyak waktu itu di bawah sudah sesak akhirnya pas lagi bangun lantai dua ada kami bikin kamar saya bilang ah kudak aja atasnya lagi buat bikin greenhouse di atas pas jadi tapotoin Bu Indri Bu doakan ini saya mau buat apa greenhouse nanti lagi di support lagi ya buat ngisinya enggak lama masuklah tuh aku beli sempat dikirimin tuh gotus indukan yang anaknya tujuh delapan lotus loh daunnya segini-segini deh masih murah belum belum booming belum booming belum 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 dikirimin lima pohon tuh indukan semua lotus dikirimin ini Bu cat harganya masih murah murci-murci sedang lama saya foto-foto posting di Facebook pribadi ini Waduh kenapa komennya dibawa cek harga cek harga cek harga waduh ini Facebook pribadi dilihat saya bos saya temukan nanti kayaknya saya waktu itu udah saya buat aja Facebook yang lain lah buat buat bermain hobi kan Agulonema waktu kayak lahir lah Pania Garden Makassar waktu saya ambil nama dari anak saya yang satu itu saya buat satu di sana biar akhirnya akun pribadi jangan sampai jadi tempat penjualan gitu karena berteman sama orang-orang di lapangan banteng banyak orang-orang di ganteng suproto banyak waduh anggota aku udah nggak kerja di kantor kalau begini kerjanya di kembun akhir lahir lah Pania Garden memang setelah jadi aku sama Bu Indri waktu itu bu support ya semoga apa namanya Pania Garden Makassar jadi kiblatnya Agulonema lah untuk Dendekat Timur itu sehingga waktu itu dan Ibu waktu itu ya udah pokoknya kita ramekan lagi lah sebenarnya ya siap ya Alhamdulillah ya iya betul dan Alhamdulillah waktu itu Ibu langsung bilang nanti kita mau keluarin nih beberapa hybrid baru Golden Hope akhirnya aku dapat juga kan waktu itu di tahun 2000 dapat Golden Hope terus Menion Jayanti semua dapat teruslah menemukan berikutnya ini masih dapat lagi ada enggak isu-isu dapat baru lagi kalau kalau ada yang pasti Insya Allah saya ikut lagi gitu karena memang ya istilahnya jangan sampai kita nggak kebagian itu aja tuh iya Bu Indri pasti undang lah wabuz iya pasti undang lah itu dia karena ya setelahnya Pak Greg juga kan dengan kita kan udah kayak sehatilah bagaimana kita memajukan Agulonema di saat orang-orang sudah tidak melirik kita tetap aja tetap aja tetap aja saya minta minta tanaman ke Bu Indri dan ya beliau tahu lah bagaimana Kak bagaimana dulu kita di Jakarta zaman saya di Jakarta tanaman aku ambil di Ibu Indri tidak pernah dikasih harga keren udah terserah pamus jualnya berapa ya ya mudah-mudahan lah kedepannya ya dan ternyata visi dan misi nya Paniaga dan Makassar ini Alhamdulillah berjalan ya untuk soplah di Indonesia Timur ya kusuka di Sulawesi lah di Sulawesi memang yang setelahnya reseller saya jaman-jaman booming kemarin reseller saya hampir-hampir bisa menguasai sampai 70 persen reseller di Sulawesi ini ya itu bisa kita dapatkan dan ya karena suplai dari Agulonema hybridnya Pak Greg terbatas ya terpaksa kita main-main juga seperti imporan yang kemarin kan tempat dimana sangat tinggi ya mau enggak mau imporan juga kita siapkan dan memang ya waktu itu Thailand lah yang sebenarnya kita banyak membantu Thailand mendapatkan cuan ya iya hanya dari Thailand dan Cina memang ya filmnya mereka dapat ya mungkin belajar lagi kita selalu seperti itu dari zaman abad pertama 2005-2007 ya kan abad pertama waktu itu semuanya bilang coba bayangin Pride of Sumatra penyilangnya orang Indonesia coba kenapa kita harus beli dari Thailand Hai kita tuh selalu terlambat selalu-selalu jadi apa namanya jadi memposisikan diri sebagai konsumen teman-teman di Tangerang ada Omrefield Garden juga kan Kenapa kita tidak ada wacana kesana memperbesar supaya bisa nyerang balik itu pangsa pasar di luar masih banyak masih bagus Filipina sampai ke Turki malah sekarang udah minta juga Rusia bahkan jangan sampai kalah tak Rusia ya Rusia India sekarang udah mulai tuh iya 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 betul mereka pangsa pasar bagus sementara iklim kita jauh lebih bagus lah dibanding dengan Cina tuh Cina itu empat musim kok bisa produksi yang belum emang gitu Nah kita di sini sangat mendukung tapi kenapa enggak ada teman-teman yang setelahnya ada satu wadah mungkin mungkin ya wadah organisasi yang terbaru ini bisa memfasilitasi lah jadi ke pengurusan semuanya resmi ada yang yang satu memang apa istilahnya yang nampung untuk diekspor nanti berbagi hasil kan seperti itu bagus jangan hanya bermain di lokal-lokal aja karena kalau di kita di dalam negeri saja mau istilahnya untuk mengembangkan agronema ya pasti ada titik jenu untuk suatu deman gitu ya ada titik jenu yang untuk permintaan-permintaan jenis tertentu dan Indonesia menjadi pasar besar dari dulu buat dari apa sama Thailand Iya memang iya dari dulu kan gitu Indonesia lah yang ya Indonesia memang yang Thailand sendiri dia orang orang-orang sendiri dia gimana mau jual yang tetangga juga banyak tetangga nurserinya banyak cuman menangnya di sana karena memang sudah banyak yang istilahnya ikut bilang juga gitu loh banyak penyilang yang enggak kaya Indonesia hanya punya pak Greg beberapa yang lain enggak keluar apa setelahnya belum ada silangan-silangannya yang betul-betul fenomenal gitu hanya pak Greg to gitu dan Thailand terus aja dia memang memperbanyak enggak mikir gimana nanti jualnya iya wangsa-wangsa pasannya luar iya Indonesia luar India luar padahal kan teman-teman ya semua juga teman-teman disini saya pikir kalau bicara kualitas kita masih lebih bagus bisa lebih bagus dari Thailand betul dan mereka untuk saya ya yang saya dengar nurseri-nurseri Thailand itu ya yang untuk nurseri sedang saja itu lahannya satu hektare belum bicara nurseri-nurseri besar yang berhektare-hektare gitu jadi ya mereka pasti punya target yang kita nggak punya adalah targetnya itu nggak nggak punya ya karena itu tadi mereka memang masal gitu nggak mau jual sepot dua pot lah kita udah kegirangan kalau jual-jual sehari sepuluh pot udah kegirangan lah orang Thailand jualnya satu kali berangkat 25 ribu 30 ribu ada yang ratusan ribu nah itu dia itu saya jadi ingat Pak Gede Sudarma itu sahabat-sahabat salah satu sahabat saya juga yang tiara-sahabat saya juga yang tiara-sahabatnya gila tuh nah Gede Sudarma orang itu sampai sampai anaknya anaknya ada yang dinamain tiara loh karena dia jadi anaknya nama dari Oh bukan bukan gini ceritanya jadi waktu itu istrinya hamil hamil ngidam ngidam mintanya aglonema tiara padahal lagi mahal ceritanya gitu dan pedes dia beli cuma tiga daun harganya 17 tengah akhirnya si ya si anak lahir dinamainlah tiara anaknya beliau tuh ada yang beli gede itu dinamain cara ah tiaranya Alhamdulillah subur dan beranak pindah dijemput lagi sama penjualnya dengan harga 70 juta akhir nih Pak Mus saran-saran apa nih dari Pak Mus ya untuk para penggiat-penggiat aglonema di luar sana biar lebih kalau dari saya pribadi sih buat teman-teman yang memang hobi aglonema ya usah-usah inilah tetap aja kita menikmati ya kan orang yang bagi yang lagi berjuang untuk untuk berjualan nggak usah pusing-pusing juga nggak usah panik asap-apa iya 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 namanya tanaman hias itu nggak ada matinya gitu orang pasti pengen sesuatu keindahan ya kan populasi manusia akan semakin banyak rumah-rumah baru akan semakin banyak alamannya pasti ada itu pasti ada nggak usah takut lah dan orang kalau sudah suka kalau namanya sudah suka mau diapain tetap aja tetap aja iya kan tetap aja akan hunting gitu lah akan mencari sesuatu yang silahnya sebagai apa namanya waktu di abad pertama kan sejabodetabek mungkin cuma segini hari ini sekarang meneluruh Indonesia iya makanya yaitu kalau kita takut dengan jumlah apa kalau kita lihat jumlah populasi Indonesia ya sekarang iya 2% betul iya baru jadi abad pertama komunitas ya abad kedua ini sudah mulai sudah mulai memasuki ke ibu-ibu rumah tangga udah mulai ya ikut-ikutan walaupun yang segmen-segmen jenis tertentu aja yang iklannya kejangkau sisa-sisa belanja untuk belinya gitu lah iya kedepan akan iya kedepan makan akan tambah banyak itu itu yang dulu di abad pertama itu tidak nggak ada betul yang ada beli mati yang ada beli seminggu kemudian mati yang ada beli seminggu kemudian mati itu di abad pertama masa seperti itu makanya dulu kita ibu-ibu sekarang memang hebat lu pakai apa sih nanti gua coba pakai ini pakai ini pakai ini kalau sekarang kan enak tinggal nanya omnya apa dikasih tahu ini yang hasil di sini gitu ya semuanya ya semuanya benar benar tersebar informasi itu tadi ngomongin Pak Gede Sudarma itu itu medianya macam-macam semuanya dicobain mana yang bisa bikin lebih merah mana yang bisa bikin lebih ini macam-macam kalau orang-orang yang mau belajar kan sekarang lebih gampang lebih gampang tinggal w-a-c-a aku siapin aja tuh narasinya tuh kalau ada yang nanya tangguh masuk copat kirim copat kirim ya udah pasti sendiri mudah-mudahan cocok di tempatnya karena belum tentu apa yang cocok di saya belum tentu cocok di apa cara perlakuan mereka di sana kan apalagi air tanah-air tanah mungkin berpengaruh juga tempatnya lingkung nggak akan berpengaruh jadi tergantung jadi semuanya kita tetap harus belajar makanya saya saling ledek-ledekan ini ngagel itu nggak pernah bisa lulus karena pasti ada coba perhatiin coba perhatiin di dalam greenhouse itu beda tempat beda hasilnya dan saya itu selalu perhatikan bahwa tipik ini disini lebih bagus tanaman yang baru ditanam ditaruh tempat yang agak teduh seperti ini disini lebih bagus itu juga dipelajari juga makanya saya bilang memang harus belajar dari pengalaman jadi kita pindah tempat harus lain lagi perlakuannya iya iya nggak ada memang harus belajar ya mempelajari lingkungannya makanya beberapa teman yang beli tanaman saya selalu biasanya nanya di sana pakai medianya apa gitu campurannya apa biar di sana nggak kaget gitu karena biasanya kalau misalnya dari kita beli tanaman yang tadinya pakai full apa namanya lumut yang lumut itu kan tiba-tiba datang disini langsung pakai campur itu pasti stress terang pasti stress terang karena langsung beda apa namanya itu media untuk perakaran ya intinya gitu mas kedepan saya yakin agglonemanya dan ini memang never ending agglonemanya itu dipegang terus lah iya siap ngomong-ngomong kapan mulai kontes online itu yang ditunggu-tunggu orang tapi siap-siap capek iya iya bener jadi emang untuk ya ada memang terbersih pikiran untuk menghidupkan kembali Liga AGOV ya mungkin nanti setelah apa ya setelah kontes nasional di Semarang Cuma begini waktu itu yang agglonc belum rame aja pesertanya udah 200 pak saya nggak kebayang apalagi hari ini aku bisa 500an gitu kan bisa 500 peserta nah saya harus cari yang harus bisa bantu gitu soalnya saya yakin pasti ngebludak gitu lebih kalau apalagi kalau 500 mah udah pastian gitu karena satu orang kan bisa 2 3 bukan harus wah bisa gampor lah harus ada yang bantu bantu karena saya yakin kalau jumlah 500 itu masih kecil untuk abad kedua ya untuk abad kedua di saat di saat di saat orang paku nggak apa nggak ngurusin aglo aja masih ada dapat 200 orang yang tahu biar aglo mau pajang aglo demannya nah sekarang yang hampir semua rumah ada dan nggak jelas siapa nanti ibu-ibu pun pasti akan tetap ikut kan siapa tahu begitu kan ya 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 betul 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 itu cara kita untuk tetap memasyarakatkan aglonema itu pak salah satunya naik iya iya betul betul jadi ada sarana lah ada sarana untuk sharing ini hasil ini hasil kejaraan saya 9 bulan good kawan ku dah oke ya ya siap makasih banyak pak mus ya atas waktunya siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jibo kalian and see you